Pertama, kalau kita lihat pertumbuhan 5,17% year on year, sebenarnya agak di atas perkiraan atau ekspektasi banyak pihak terkait pertumbuhan untuk triwulan dua ini. Nah, meskipun di satu sisi, 5,17% sepertinya bukan angka yang jelek, artinya masih bisa dianggap sebagai salah satu ekonomi cukup besar yang tumbuh relatif paling tinggi dibandingkan misalnya negara-negara anggota G20 atau emerging market yang lain. Tapi barangkali satu hal yang agak membuat saya khawatir adalah pertumbuhan triwulan dua ini sangat didominasi atau sangat bergantung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Memang ini adalah hal yang biasa, tetapi tentunya kita ingin sumber pertumbuhan ekonomi itu harusnya tidak bergantung hanya pada konsumsi rumah tangga dari sisi expenditure ya, tapi juga didukung oleh investasi dan ekspor. Tapi kalau kita lihat year on year, baik investasi maupun ekspor, tampaknya belum sesuai dengan harapan. Jadi konsen saya adalah nanti pada triwulan tiga dan empat, apakah investasi dan ekspor bisa menopang ketergantungan kita pada konsumsi rumah tangga. Artinya ekspor dan juga investasi ini perlu digenjot untuk tidak tergantung lagi dengan konsumsi rumah tangga. Tapi Pak, dengan melihat capaian realisasi di kuartal dua tahun ini, salah satunya ditopang oleh momentum. Ada dua kali lebaran dan juga libur panjang yang menjadi katalis positif bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Namun, di satu sisi kalau kita lihat pengusaha mengeluhkan Pak. Banyak sekali libur panjang ini merugikan para pengusaha. Ya, betul sekali memang triwulan dua ini juga dipengaruhi oleh kegiatan puasa, lebaran, dan juga mungkin libur tengah tahun. Sehingga misalnya di sektor transportasi itu tercatat pertumbuhan yang cukup tinggi karena banyak orang yang melakukan perjalanan. Dan di satu sisi juga pemerintah sudah berhasil untuk terus menjaga angka inflasi untuk tidak terlalu tinggi. Sehingga paling tidak bisa menjaga daya beli masyarakat. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, pertumbuhan yang hanya bergantung kepada satu faktor dalam hal ini konsumsi rumah tangga, tentunya akan menimbulkan semacam ketidakpastian. Kalau kita ingin pertumbuhan kita lebih tinggi dan lebih stabil. Jadi memang tetap sangat perlu untuk kita terus mendorong investasi karena itulah yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan ekspor. Karena kalau kita lihat yang membedakan kita dengan triwulan dua tahun lalu, itu adalah pertumbuhan ekspor yang sayangnya untuk triwulan dua ini malah tumbuh negatif. Memang kita memahami ada fenomena penurunan harga komoditas yang tahun lalu memang sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita. Selain dengan pelemahan harga komoditas, kita tahu bahwa negara-negara mitra dagang juga mengalami pelemahan perekonomian. Seperti apa tanggapan Anda di satu sisi tadi Anda katakan bahwa kita juga perlu mengejut ekspor, Pak Bambang? Ya, tentunya ketika kita bicara mengejut ekspor, tentunya tidak boleh hanya bergantung kepada harga, terutama harga komoditas. Bagaimanapun diversifikasi dari produk ekspor kita itu perlu ditingkatkan. Dan kebijakan pemerintah untuk melakukan hirisasi, khususnya dengan melarang ekspor beberapa bahan tambang mentah, itu benar-benar harus dilanjuti dengan investasi yang tepat sasaran. Jadi investasi yang nantinya melahirkan produk yang punya nilai tambah tinggi dan daya saing tinggi. Sehingga diharapkan itu bisa menjadi produk ekspor andalan kita di masa depan sebagai alternatif dari ketergantungan ekspor kita terhadap bahan mentahnya atau produk yang masih berlilai tambah rendah. Jadi intinya profil dari pertumbuhan triwulan dua ini boleh dikatakan memberikan semacam warning bagi perekonomian Indonesia bahwa inilah sudah saatnya kita harus terus melakukan diversifikasi ekonomi termasuk yang paling penting mendorong investasi. Karena kalau Anda ingat triwulan satu tahun lalu investasi kita hanya tumbuh 2% dan triwulan ini hanya tumbuh 4, sekian persen, artinya di bawah 5%. Ini tentunya sangat kurang untuk kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi akan sangat baik dalam era di mana tingkat bunga sedang tinggi maka kita perlu memberikan dorongan agar gangguan dari sisi atau hambatan ya tepatnya dari sisi perizinan ataupun dari sisi untuk merealisasikan investasi itu benar-benar bisa dihilangkan. Jadi jangan sampai janji pemerintah melalui omnibus law cipta kerja tidak terrealisir lapangan dengan pertumbuhan investasi yang relatif kecil itu. Oke, bagaimana dengan momentum memasuki tahun politik Pak? Ini tentunya akan membuat pelaku usaha juga wait and see terkait dengan upaya Indonesia untuk mengejut investasi. Ya, kalau saya melihat dari pengalaman pemilu sebelumnya 2019-2014 terutama justru adanya kegiatan pemilu dan apalagi tahun depan ini akan disatukan dengan pilkada dan derap pemilu itu sudah mulai terasa sejak sekarang ya, kita melihat baliho di sana sini, potret di sana sini. Nah, kita bisa melihat pada pertumbuhan konsumsi yang non rumah tangga yang memang menunjukkan konsumsi dari kegiatan politik. Nah, kita sudah melihat di situ pertumbuhan untuk Q2 ini lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jadi sudah mulai ada dampak dari pemilu. Mengenai dampaknya terhadap investasi, kalau saya boleh memperkirakan sepertinya wait and see akan tetap ada, tetapi barangkali wait and see-nya karena bagaimanapun ekonomi Indonesia dan politik Indonesia sudah makin dewasa berapa kali pemilu langsung, maka kemungkinan tingkat wait and see dari dunia usaha barangkali lebih kecil dampaknya dibandingkan pemilu sebelumnya. Jadi artinya pengusaha atau dunia usaha sudah mulai memiliki kepercayaan yang lebih terhadap dinamika politik Indonesia. Artinya pimpinan boleh berganti, tetapi garis ekonomi Indonesia tidak akan berubah terlalu banyak. Artinya tetap akan terbuka, perekonomian terbuka dengan mendorong pada ekspor dan tetap ramah terhadap investasi asing. Oke, lalu bagaimana dampaknya bagi konsumsi rumah tangga Pak terkait dengan akan digelarnya Pesta Demokrasi ini? Ya, seperti saya katakan tadi, dampaknya justru akan positif tapi memang melalui, kan konsumsi itu dalam hitungan PDB kita dibagi dua ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi yang non-rumah tangga. Nah, meskipun konsumsi non-rumah tangga tentunya yang akan terdampak langsung dengan kegiatan pemilu, tetapi tentunya ada dampak tidak langsung dari kegiatan pemilu itu terhadap konsumsi rumah tangga. Dan sejauh kita terus menjaga inflasi, khususnya inflasi dari harga pangan berkejolak, saya perkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita akan stabil dan tetap akan menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan.